Momen pembukaan PON ke-20 Papua di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Sabtu 2 Oktober 2021, jadi sorotan warga net di media sosial. Sebuah akun Twitter mengunggah foto yang diduga personal pas pampres sedang mengarahkan sebuah alat menyerupai teleskop ke langit Papua. Akun ini bilang, alat tersebut adalah senjata pelumput drone-drone liar yang terbang tanpa izin saat pembukaan PON ke-20 di Papua. Aksi pelumpuhan pesawat udara tanpa awak di Indonesia bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, TNI Angkatan Udara yang menurunkan tim pengendali drone di Spot Dirga bersama pas pampres, puspen, dan dispen menjatuhkan 15 drone liar menggunakan alat pelemasinya pada acara pemecahan rekor dunia Tari Poce-Poco yang diikuti lebih dari 65.000 peserta di Silang Monas, Jakarta, Minggu 5 Agustus 2018. Di Indonesia, pengoperasian drone sendiri diatur melalui peraturan resmi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara RI, pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi pada jarak kurang dari 500 meter dari batas terluar suatu kawasan udara terlarang atau kawasan udara terbatas. Kawasan terlarang tersebut meliputi istana presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional yang bersifat strategis. Bagaimana sih cara kerja senjata pelumpuh drone ini? Senjata pelumpuh drone ini memiliki beberapa jenis, salah satunya drone gun. Pelumpuh drone yang didesain oleh perusahaan Australia Drone Shield ini dibuat untuk melumpuhkan drone liar yang muncul di wilayah tertentu tanpa izin. Drone gun berfungsi sebagai jammer yang akan mematikan sinyal drone dengan frekuensi jamming 2,4 GHz hingga 5,8 GHz, termasuk mematikan GPS dan GLONASS dari jarak maksimal 1,2 mil. Saat drone terkena serangan drone gun, sang pilot pun tidak dapat mengendalikan dronenya dari jarak jauh. Drone gun memiliki daya jangkau hingga 2 km terhadap drone yang menjadi target untuk dilumpuhkan. Penggunaan drone gun ini sendiri tidak akan merusak drone yang menjadi target, tetapi memaksa drone mendarat dan diturunkan ke titik awal penerbangan. Drone gun juga memiliki baterai dengan daya tahan hingga 2 jam. Meski drone gun memiliki berat sekitar 6 kg, alat ini masih cukup ringan untuk dibawa dan digunakan oleh satu orang. Apalagi, untuk menggunakannya tidak memerlukan keahlian khusus. Selain drone gun, masih ada beberapa jenis senjata pelumpuh drone seperti Skywall. Senjata pelumpuh drone ini berbentuk mirip bazooka ringan yang dapat dioperasikan oleh satu orang. Berbeda dengan drone gun, Skywall akan mengeluarkan semacam jaring untuk menangkap drone yang diincat. Setelah drone berhasil ditangkap, maka akan keluar parasut untuk mendaratkan drone dengan mulus tanpa merusaknya. Terima kasih telah menonton!